Setelah meninggalkan pasturan Pemekasan, saya berusaha secepat-cepatnya menuju ke Surabaya karena asam urat saya kambuh. Melewati jembatan Suramadu, saya berkeinginan membuat sedikit vlog tentang jembatan Suramadu. Lalu seperti biasa, di jembatan Suramadu, seluruh mobil mesti dengan kecepatan di rata-rata 60 km per jam atau lebih. Nah, tanpa saya duga, mendekati puncak jembatan Suramadu, ada sebuah mobil yang kelihatan mengalami kerusakan. Karena kecepatan itu dan tidak sempat berpikir untuk menolong mereka, saya kemudian terus melaju sampai menuju Surabaya. Setelah keluar dari jembatan Suramadu di Surabaya, wilayah Surabaya, itu saya kemudian berpikir, apakah orang-orang tadi yang menahan mobil itu akan mendapat pertolongan? Berdasarkan pertimbangan itu, kemudian saya balik lagi ke arah Madura untuk memastikan bahwa mereka sudah ditolong. Tetapi ternyata, tidak ada orang yang berhenti untuk menolong sekeluarga yang mobilnya rusak hampir mendekati tiang utama di tengah jembatan Suramadu. Saya kemudian berhenti untuk melihat kira-kira apa ya, kendala apa yang mereka alami. Ini dia bicara pakai bahasa. Apa mungkin bahasa Madura yang saya tidak mengerti ini. Ya kelihatan itu mobil ada masalah. Lalu saya turun dari kendaraan mengambil perlengkapan yang seperlunya untuk menuju ke mobil mereka. Dan sesampai di tempat itu ternyata tempatnya pecah dan mereka tidak mempunyai alat pengungkit atau doma. Kemudian ternyata mereka juga tidak mengerti bagaimana membuka ban serefnya. Sementara kaki saya itu sedang asam urat berat, jalannya agak terpinjam-pinjam. Maka saya coba mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan dan meminta mereka juga mengerjakan itu untuk mengganti ban yang pecah. Dan disitulah kami bercakap-cakap ternyata ini seorang haji dari pecah. Demikianlah kami bercakap-cakap tentang hidup sambil menunggu menyelesaikan pekerjaan untuk mobil itu. Saya merasa ini pengalaman yang berharga bagi saya, terutama yang suka berpergian sendirian. Saya biasa melakukan perjalanan darat dari Flores ke Surabaya sampai ke Kediri. Kali ini saya melakukan perjalanan sendiri dengan mobil dari Jakarta sampai rencananya akan sampai ke Flores sampai ke Bejawa. Dan saya selalu punya keyakinan ketika kita menolong orang yang mengalami kerusakan mobil di tengah jalan atau apapun yang kita temukan di tengah jalan, kita juga akan dilindungi dalam perjalanan kita. Semoga sering pengalaman ini berguna bagi kita semua untuk saling membantu. Siapapun yang membutuhkan apa yang kita miliki, apa yang kita punya untuk saling meringankan pekerjaan orang lain. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! !